Ibu sekalian kelas 92 selamat bertemu pada pelajaran bahasa Indonesia pada semester pertama di kelas 92 Kebetulan di kelas 92 ibu membawa mata pelajaran bahasa Indonesia Nah, karena ini masih pertemuan kita yang pertama, ada baiknya kita sama-sama mengetahui apa-apa saja yang akan kamu gunakan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia Seperti kakak-kakak kelas kamu sebelumnya, mereka menggunakan buku catatan, buku latihan, dan buku PR Jadi ada tiga, ada tiga buku yang mereka gunakan Semua buku tersebut disampul dengan menggunakan kalender yang bekas Jadi yang warna putihnya kamu buat ke bagian luarnya supaya rapi Itu hal pertama yang perlu kamu ketahui Nah, sebelum buku bacaan dibagikan Kamu boleh menyimak materi atau penjelasan yang akan ibu buat dalam video ini Ada pun materi yang akan kita bahas pada semester pertama ini Ini yaitu tentang teks laporan percobaan Teks laporan percobaan Apa itu laporan percobaan? Apakah kamu sudah pernah mendengarkan sebelumnya? Kata percobaan Kata percobaan ini sama dengan eksperimen Jadi percobaan ini bentuknya dia ilmiah Ilmiah artinya bisa ditunjukkan kebenarannya Ilmiah itu artinya menggunakan data Jadi dia jelas Bukan hal yang mengada-ada atau dikarang-karang Itulah yang menjadi materi kita pada pertemuan pertama ini Mari sama-sama kita simak ke slide berikutnya Ada ibu buat, ibu berikan satu contoh video percobaan Video percobaan Dengan menggunakan bahan Coca-Cola dan Mentos Nanti bisa kamu lihat seperti apa hasilnya Agar tidak memakan banyak waktu Kita akan melewatkan slide ini Namun ketika kamu nanti menonton slide ini Kamu bisa klik link yang sudah ibu bagikan Di situ terdapat nanti percobaan Dengan menggunakan bahan Coca-Cola dan Permen Mentos Kita lanjut ke slide berikutnya Lalu kita masuk ke pengertian laporan percobaan Karena tadi materi kita adalah teks laporan percobaan Kita bahas satu-satu Ini dia Percobaan itu disebut juga dengan eksperimen Apa itu eksperimen? Eksperimen atau percobaan yaitu kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan sebuah teori Kegiatan meneliti Yang tujuannya membuktikan sebuah teori Lalu Apa itu laporan? Laporan di sini maksudnya Sesuatu yang disampaikan secara lisan maupun tulisan Berisi kegiatan yang sudah dilakukan tentunya Jadi laporan itu sesuatu yang disampaikan secara lisan maupun tulisan Yang di dalamnya terdapat kegiatan yang sudah dilakukan Nah Apa itu teks laporan percobaan? Teks itu kan artinya tulisan Jadi teks laporan percobaan Artinya Bentuk teks atau tertulis Bentuk teks tertulis Yang berfungsi menyampaikan hal kegiatan percobaan Yang tujuannya membuktikan atau menguji teori tadi Jadi siapapun kita bisa melakukan percobaan Itulah dia teks laporan percobaan Nah berikutnya Apa tujuan dari laporan percobaan itu? Tujuan yang pertama Memberitahukan informasi hasil percobaan yang sudah dilakukan Itulah tujuan yang pertama Tujuan yang kedua Mengatasi masalah Loh bisakah laporan percobaan mengatasi masalah? Bisa Kalau ada satu masalah Dibuat dulu percobaannya Untuk mengatasi masalah yang ditemukan tadi Apabila itu berhasil Percobaan yang dilakukan itu Dan dibuat hasil akhirnya sebagai laporan percobaan Berarti percobaan itu tadi mampu mengatasi masalah Yang ketiga Tujuan laporan percobaan Mengadakan pengawasan dan perbaikan Mengadakan pengawasan dan perbaikan terhadap sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya Kemudian Tujuan laporan percobaan yang keempat Mengambil keputusan yang lebih efektif Dan yang kelima Menemukan teknik-teknik baru Itulah dia tujuan diadakannya laporan percobaan Dengan ditemukan teknik baru Berarti Berarti percobaan itu tadi berhasil Ya itu dia Kita lanjut ke slide berikutnya Ciri dari laporan percobaan Ciri yang pertama Laporan percobaan itu harus berupa fakta Fakta itu artinya Yang benar-benar terjadi Yang benar-benar ada Yang benar-benar kenyataan Itu dia yang pertama ciri dari laporan percobaan Ciri yang kedua Laporan percobaan itu harus lengkap Mengapa harus lengkap Supaya informasi yang disampaikan itu Utuh Tidak setengah-setengah Jadi orang yang membaca Laporan itu pun Memahami informasinya secara utuh Yang ketiga Ciri laporan percobaan itu harus objektif Harus objektif ya Objektif itu maksudnya tepat sasaran Kemudian Universal Ciri laporan yang keempat itu universal Universal artinya umum Umum ini yang dimaksud disini Semua orang Berhak tahu Atas laporan Percobaan yang sudah kita lakukan Semua orang bisa membaca Laporan percobaan Yang kita Buat tadi Itu namanya ciri laporan Bersifat universal Kita lanjut pada slide berikutnya Apa fungsi Dari laporan percobaan itu Ini dia fungsinya Fungsi dari laporan percobaan Yang sudah dibuat itu Yang pertama sebagai informasi Yang kedua Sebagai bukti Dan dokumentasi Yang ketiga Sebagai pengecahan masalah Dan yang keempat Sebagai pertanggung jawaban Atas apa yang sudah kita lakukan Ya Sampai disini dulu pertemuan kita Pertama ini ya Ibu hanya memperkenalkan Kepadamu tentang Mengidentifikasi dari laporan Percobaan Nanti pada pertemuan berikutnya Kita akan melanjutkan Masih dengan materi yang sama Ibu berharap Ini Yang ibu tampilkan ini Slide-slide yang ibu tampilkan ini Kamu Pindahkan ke dalam catatanmu Oke Kamu pindahkan ke dalam catatanmu Dan Yang menjadi tugasmu Pada hari ini Kamu tonton dulu Link yang sudah ibu berikan tadi Yang sudah ibu sampaikan tadi Di atas Oke Sampai disini dulu Penyampaian materi Dari ibu Semoga Apa yang ibu sampaikan Dapat kamu mengerti Terima kasih Terima kasih Terima kasih